Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina barakta Rabbana wa ta'alayta ya zal jalali wal ikram Sambutan ini izinkan saya menutup dengan pantun aman dan nyaman rakyat mamur negeri sejahtera ketua sementara DPRD Provinsi Kepri Bapak Kapten Luther Johnson MRMM mungkin Bapak berkenan berdiri Pak biar masyarakat kenal beliau untuk bersama-sama mengikuti kami beserta pilkada serentak tahun 2024 beserta seluruh komponen masyarakat Kepri dengan ini menyatakan satu kami akan bersama-sama Dua Satu selamat menikmati ketua bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau pilkada ini akan terasa sedikit berbeda dengan pemilu serentak 2024 untuk itu eskalasi politik di setiap daerah tentu akan berbeda-beda perbedaan pilihan yang ada di masyarakat jangan sampai mengganggu kamtipmas di wilayah kita yang saat ini sedang dalam kondisi yang sangat baik nyaman dan sangat kondusif untuk itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kami sungguh berharap kepada kita semua agar pertama bersama mewujudkan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Kepri ini menjadi pemilu yang aman, damai, bermartabat dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya kedua menghindari kampanye hitam, politik uang, menahan diri terhadap berita hoaks berita yang belum diakini kebenarannya menghindari politik yang bisa memunculkan isu sara menghindari politik identitas yang dapat merugikan pihak tertentu dan tidak tertentu saya ingin menekankan peran penting dari seluruh pasangan calon kepala daerah dan tim sukses masing-masing kalian adalah figur-figur yang akan dipandang dan ditiru oleh masyarakat oleh karena itu saya berharap semua pasangan calon dapat berkompetisi dengan menjunjung tinggi etika politik dan sportivitas serta mengedepankan stabilitas keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui cara mentaati seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu hindari politik identitas, ujaran kebencian, hoaks dan segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah dan mempolarisasi di tengah-tengah masyarakat